Seperti inilah kondisi salah satu rumah di RT 28 Perapatan Balikpapan Sabtu siang. Pemiliknya harus segera menyingkirkan sisa endapan air bercampur lumpur yang masuk ke dalam rumah setelah dinding tembok bagian belakang runtuh. Rini pemilik rumah menyebut genangan air ia ketahui saat terbangun dini hari. Kondisi ini menyebabkan penghuni diliputi panik dan cemas. Saya tahunya jam 3 pagi, pas bangun tidur, begitu turun dari tempat tidur, air sudah membenang di lantai. Saya kaget kan, disuruh apa ini? Saya ke belakang, tiba-tiba, oh airnya hitam, berarti ini air deribah. Sekalinya pas mau kaget, sok saya langsung, aduh apa ini semua asim. Lalu saya mau buka pintu belakang itu sudah nggak bisa. Terus akhirnya saya ke depan semua barang-barang saya sudah menggenang. Saya kan ada jualan, ada tegus-tegus banyak kan. Itu yang bawah itu sudah genang air itu, sudah segini. Ini nggak pernah ya sampai itu tembok belakang rumahnya hobo, tangga sebelah juga. Jadi barang elektronik itu rusak semua. Mengetahui kondisi lingkungannya seperti itu, Lurah setempat meminta ketua RT menggerakkan warga untuk bergotong royong. Sasaran utamanya adalah menyingkirkan endapan tanah dan lumpur di dalam parit. Sementara penanganan awal ini mungkin sudah saya koordinasikan dengan Pak RT untuk pembersihan di berenase ya, apart tersebut. Untuk mengangkat silimitasinya, sampah-sampahnya, supaya air lancar kembali seperti itu. Apakah ada korban jiwa, Pak Roro? Alhamdulillah tidak ada. Untuk yang terdampak berapa rumah ini, Pak Roro? Yang terdampak kurang lebih tiga rumah. Berapa kakak? Tiga kakak ya, tiga kakak. Tiga kakak, oke. Lama-lama kamu buang banyak ya sudah. Tercatat tiga rumah yang rusak diterjang air bah ini. Namun begitu, peristiwa ini tidak menelan korban jiwa. Lurah mengimbau warga membuang sampah pada tempatnya agar aliran air tidak tersendat. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.